Bendahara Umum Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus membantah anggapan bahwa antusiasme masyarakat telah menyambut purna tugas Presiden Jokowi merupakan hasil settingan atau pesanan khusus. Menurut Panel, tuduhan tersebut terlalu berlebihan dan tidak berdasar. Ia menjelaskan, sambutan hangat yang diberikan masyarakat Jakarta dan Solo terhadap Jokowi merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinannya selama satu dekade. Panel menyebut, syukuran dan pesta rakyat yang diinisiasi oleh relawan adalah hal yang wajar sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih atas keberhasilan Jokowi dalam memimpin pemerintahan. Ia juga mengungkapkan bahwa puluhan ribu masyarakat diperkirakan akan menyambut Jokowi baik di Jakarta maupun Solo. Projo pun akan turut berpartisipasi dengan mengerahkan puluhan ribu anggotanya untuk terlibat dalam penyambutan Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jakarta dan Solo. Hal tersebut disampaikan panel di kantor DPP Projo di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu 19 Oktober 2024. Dan di Solo sudah disiapkan penyambutan buat Pak Jokowi. Maksudnya disiapkan ini bukan sesuatu yang harus dipahami dengan settingan atau apa, tapi ini adalah inisiatif, ini adalah partisipasi yang bergerak dari rekan-rekan relawan yang ada di Solo, Jawa Tengah. Kami juga terlibat dalam persiapan-persiapan itu, antusiasmenya cukup besar, kita tidak bisa halangi orang yang ingin menyambut Pak Jokowi dari Bandara Anismarmo menuju sumber. Itu puluhan ribu rakyat juga sudah siap menyambut Pak Jokowi di sana. Ada ekspresi-ekspresi yang ditumpahkan dalam bentuk sepanduk Bali Hobbit Board, itu juga satu hal yang orisinil. Ada rakyat nanti yang keluar dari ganggar sekedar melambaikan tangan, dan saya pikir itu juga ekspresi yang orisinil, bukan dibuat-buat, jadi tidak perlu dimaknai yang berbeda-beda. Untuk di Solo seperti itu dan Pak Jokowi, berdasarkan kabar yang saya dapat, beliau akan istirahat di kampung halamannya, baru nanti akan beraktivitas ke Bali seperti apa-seperti apa, karena saya juga belum tahu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!